Intro Halo, selamat datang kembali di OvoJeptoCek, bareng gue Yoga Kali ini gue mau ngebahas hasil gue menang lelang figure di Facebook Jadi beberapa waktu yang lalu gue menang lelang yang fandom lah gue ikutin Dan ternyata gue berhasil mendapatkan si figure yang emang gue incirek Karena sebenernya gue udah PO nih Tapi tempat yang gue PO itu ngedelay terus Jadi ditanya, katanya bulan ini gue tanya kok belum ada Delay Gue tanya bulan berikutnya Delay lagi Jadi gue udah, ah yaudahlah Nah barangnya apa? Ini dia Genshin Impact Bushiroad Capsule Vol. 2 Sebelumnya gue udah pernah ngebahas yang Vol. 1 Kalau kalian belum tonton jangan lupa di cek Nah ini adalah Vol. 2 dengan 6 arak terbaru dari Liyue Gue udah gak sabar juga pengen ngeliat detilnya kayak apa Ini barang udah out of the capsule ya Jadi udah keluar dari boxnya Bukan box sih, technically Meskipun barangnya udah keluar dari capsulenya Tapi kualitasnya masih bagus Kata yang pasang lelang Mari kita buktikan setelah ini Nah sebelum itu jangan lupa klik like dan subscribe Supaya kalian gak ketinggalan video video berikutnya Sekarang tanpa basa-basa lagi Mari kita unboxing dan review bareng-bareng Let's get it Yo, what is up people? Ini dia Genshin Impact Bushiroad Capsule Vol. 2 Ini berisik banget plastiknya Jadi sekarang mari kita langsung buka aja Kita keluarin dulu Bola-bola dan figure yang udah keluar dari si capsulenya Jadi dengan begitu kalian udah tau sebenernya ya Ini bukan barang yang brand new in capsule Karena udah keluar Kalian udah pernah liat lah Kapsul-kapsul gacha ini Jadi let's throw them away too Nah sekarang kita punya 6 figure Yang dibungkus sama selernya dalam plastik kayak gini Plastik kayak plastik jajan Nah sekarang jadi ada 6 figure dari Liyue ya Ada ini kalian udah tau lah dari belakangnya Ini siapa dia Ada Ganyu, ada Xiao, ada ini siapa? Oh ini Zhongli, ada Cici, ada Keqing, dan ada Tartaglia alias Xiao Ini sengaja pada mada belakang semua ya biar surprise Gak surprise juga kali orang udah keliatan Mari kita buka dari si penghuni banner reguler Yaitu Lady Keqing Si Sexy Sibuk di Liyue Lah kok dapet double ininya Ini biasanya 1 kapsul, ini 1 sih Mari kita lihat dulu ya ininya ya si flyernya Jadi ini dalam bahasa Cina atau Jepang sih? Jadi ini Bushiroad Creative Genshin Impact Capsule Vol. 2 Ada Zhongli, ada Child Ada Cici, ada Keqing, ada Xiao, ada Ganyu Ini tuh kayak couple bannernya ya Waktu itu kalo gak salah emang si Zhongli sama Child Terus Cici sama Keqing Emang selalu ada di banner reguler sekarang Dan ini Xiao sama Ganyu Dan belakangnya kayak gini yang tidak bisa gue baca Ini rilis sekitar akhir tahun lalu Kalau gak salah Tapi masuk Indonya rada telat Dan gue tuh sempet PO Yang sampai sekarang gak nyampe-nyampe Guys, nanti gue ceritain di segmen price aja ya Nah, mari kita langsung buka figure-nya Tadaaa Keqing! Kayak suara duit ya Oke, ini dia si Keqing dengan Rambut Ponytail Eh Ponytail Apa namanya nih? Twin Tail Twin Tail Kayak gini Cantik ya Dia tuh cakep sih menurut gue Habis itu bajunya juga kayak gini detilnya Karena ini mini figure Jadi kalian gak usah expect terlalu macem-macem ya Ini aja udah bagus sih Yang menarik dari capsule figure ini adalah Kalau gue sih saling poinnya di facenya Cute banget Terus ini ada detail aksesoris Herak apa sih? Selainnya hairpin atau apa? Kita gak ngeliat dia bawa senjata ya Disini ya Jadi bener-bener kayak gini aja posenya So cute, so adorable Terus ini standy-nya kayak gini Sama seperti yang volume pertama ya Jadi disini ada tulisan MiHoYo MiHoYo Ink Terus ada si Tiang-nya Kita tancapin deh Nah Oke, that's first up Next Ada Xiao This is one of the strongest character I guess in Genshin Impact At least in my rooster ya Xiao ini adalah salah satu main DPS Yang paling damage-nya paling strong Jadi kayak gini detilnya Ekspresinya datar kayak gini Ya khasnya Xiao lah Dia kan gak punya ekspresi ya Kalau gak datar, marah Itu doang Ini rambutnya lucu banget Sculptingnya Ada apa istilahnya Gelombang-gelombangnya gini Yang sangat menunjukkan karakter rambutnya Xiao Bajunya atau outfitnya kayak gini juga Kelihatan Sleeveless gitu Terus di sampingnya nih ada Ornamen-ornamen kainnya Pose kakinya kayak lagi Setengah keangkat gini ya Dulu hype-nya Waktu Xiao ini pertama kali rilis Salah satu yang gede banget hype-nya Tadaaa Nice Oke, next Kita Eh, salah ya Gue tuh tadi ngirain ini Kok ganyu Jadi harusnya tadi ini Kecing ini disandingkan sama Cici Lo dibuka duluan gak apa-apa Jadi Kecing ini Kalau di banner Biasanya sama Cici Regular banner ya dia ya Cici adalah Tokoh bintang 5 Yang kadang She doesn't get the love she deserves gitu Karena kayak Ah, kenapa disepuk sama Kiki Cici Orang Indonesia baca QEQE Bacanya Kiki Tapi kalau Digensin dia dibacanya Cici Look at this little zombie She's cute Ada ornamen Apa namanya Vampir-vampir cinanya gitu ya Lucu banget Si penjaga bubu farm si Ini posenya juga mirip sama si Xiao tadi Kayak lagi main Playful Di gamenya Expressnya Cici sebenernya gak se Seceria ini gitu Karena Cici ini kan kayak Lesu, lemah lesu Kurang Bertenaga gitu biasanya Ini keliatan lucu banget dia Dan rambutnya juga Kepang Kayak gini Gue juga ada nih Di game Gue udah dapetin Dan menurut gue She's one of the best healer Ya As she should Gitu Karena itu fungsi dia Oke ini dia Cici Oke Cici udah Catching udah Nah ini tadi Udah ada Xiao Nah sekarang Pantasnya kita sekarang Buka Yang jadi couple bannernya dia Kalau gak selesai waktu itu Ganyu Bajunya Warnanya Kayak kurang ya Ya gak sih Kalian bisa liat gak Warna bajunya itu Ini paint Paint jobnya Menurut gue kurang sih Yang si Ganyu ini Kalau secara face Dia bagus ya Cute Rambutnya juga Gue suka Warna rambutnya Semacam Biru-biru Muda gitu Terus ada Tanduknya Karena dia Juga ada keturunan adaptai Oke Secara face Overall oke Tapi bajunya Outfitnya Gue kurang suka Paint jobnya Akurat gak sih ini Warna bajunya Wait let me check on my phone Ganyu 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 Putih sih memang Ya I think it's One of those Outfit that is Very hard to sculpt ya Ya It's okay For a mini figure It's acceptable But not that Very impressive Yang waktu itu Kalau gue inget Waktu rilis bannernya Itu hype-nya Gak terlalu tinggi Tapi begitu Orang-orang Ngedapetin dia Damagenya One of the Strongest DPS as well Oke ini dia Xiao dan Ganyu Sekarang Berikutnya Ada Yang ini dulu Child Tartaglia Ajax Namanya banyak banget Ini orang Dia karakter yang menurut gue Sangat fun Untuk dimainkan Sempet Jadi guyonan Karena Kayaknya dia sering banget Riran ya Child ini Oke ini dia Tartaglia Rambutnya Warna keemasan Kayak gini Menurut gue sih Terlihat lebih terang Dibandingkan Karakter desainnya Warna matanya biru Gini Terus Outfitnya cukup akurat Ya Emang sederhana juga Outfitnya dia I don't think I don't think I don't think his outfit Is one of The best Among other characters In Genshin Kayak Yang gak simple Untuk digambar ya Tapi maksudnya Dibandingkan dengan yang lain Dia termasuk yang Gak terlalu kompleks Mungkin Gue Ada sotoy Opini gue Oke ini dia Dia sampai sekarang Menjadi salah satu Karakter favorit Yang gue suka mainin Oke ini detailnya Ada slayernya Kayak gini ya Terus topengnya Nyantol disini Jadi ciri khasnya dia juga Ekspresinya juga Ya Apa Standar Pose-nya Ya biasa aja Gini doang Lumayan aman lah Ini Oke Kita colok Di belakangnya Oke Dia Child Terus Yang terakhir Di lusternya gue Gue sangat respect Pada si The Almighty Rex Lapis Jong Lee Ih Keren loh ini Gue suka deh Pose-nya Ya Kayak Sangat karismatik Sangat jongly Rambutnya juga ini Ada gradasi kecoklatannya Which is pretty accurate Kucirannya juga Panjang Bagus nih Bagus gue suka Dari segi face Dari segi rambut Terus Pose-nya juga Oke Outfit-nya juga Lumayan tergambarkan Disini Ada detail Di punggungnya juga Bagus Didapatkan disini Very nice Very nice Pose-nya jongly banget ini Karismanya juga Ehm Meledak-ledak disini Eh kalian denger gak sih Ada suara petasan-petasan Ini gue rekaman Malam takbiran guys Selamat Lebaran buat Yang merayakan Mohon maaf Ladan batin Dan ini dia Si dewa pensiun Jong Lee Keren Nah ini dia Jadi ada Jong Lee Ada Child Ada Ganyu Ada Xiao Lalu ada Cici Dan ada Kecing Mana dia Ini dia Yeah that's all Six minifigures That we have in this episode Yang số Dan музы And Ber generating Dan And ok Hai Dan 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 Oke untuk sekian lain comparison cepat aja ini tingginya sekitar 3,5 cm ya 3 cm sampai 3,5 cm Rata-rata sama semua Karena dia tidak membedakan kalau ingamenya ini sebenarnya cal tinggi Cici itu pendek banget Dia tidak membedakan Jadi sama-sama chibi karakter kayak gini Kayaknya jadi seperti itu Nah buat kalian yang nanya Sebenarnya gue menang lelang untuk Genshin Impact Bushiroad Creative volume 2 ini Di harga Rp. 300.000 Jadi harganya mungkin sekitar kalau dibagi berapa Rp. 300.000 bagi 6 Berarti Rp. 50.000 anak-anak Jadi satuannya nih bisa dibilang Rp. 50.000an ya Saat gue ngedapetin di lelang tersebut Tapi karena gue menang lelang jadi tidak bisa jadi patokan untuk harga pasar Kalau pasarannya sendiri Jadi setahu gue itu satu setnya sekitar Rp. 450.000an sampai Rp. 500.000an Kalau nggak salah ya Karena gue waktu itu PO di harga segitu Tapi gue baru baru naruh DP doang nih Jadi gue belum keluar duit full payment But still kalau misalnya PO gue nyampe Akhirnya jadi itu barangnya ada Mungkin akan gue taruh di marketplace Dan akan gue umumkan di media sosial of a job project Jadi kalau kalian berminat bisa kalian ambil aja tuh Jadi daripada gue punya barang double kan Jadi barang ini udah beredar di marketplace Kalau kalian mau cari Search aja Genshin Impact Bushiro Creative Volume 2 Atau Genshin Impact Capsule Figure Kalian coba aja pake keyword-keyword tersebut Di toko hijau, toko oran, siapa tau keluaran Jadi satuannya mungkin di kisaran Rp. 70.000an sampai Rp. 100.000an ya Kalau nggak salah sekali lagi Jadi jangan ditelan mentah-mentah informasinya Karena harga bisa berbeda dari yang gue informasikan Kesimpulannya adalah warna-warna yang volume 2 ini tidak semeriah yang volume pertama Ya kesimpulannya gue happy banget sama pembelian ini Karena gue dapet below market price Karena menang lelang sih basically Dan ya kita dapet 6 minifigure yang oke banget Dan favorit gue adalah Zhongli ini Xiao ini yang kedua terbagus menurut gue Yang ketiga ini baik-baik aja Basically bagus gitu Cuma dibandingkan yang Zhongli sama Xiao tadi Gue lebih suka mereka Yang gak new Jadi outfit-nya mungkin emang agak sulit untuk di-scalp Agak sulit untuk di-scalp maupun di-paint Tapi dari segi wajah dia baik-baik aja gitu Jadi overall, it's great I'm happy with this purchase Dan saat disandingkan dengan karakter-karakter lain Dari Monstat yang pertama ini Gue suka ngumpulinnya Jadi semacam kayak dapet experience Ngumpulin karakter-karakter di Genshin Impact juga Jadi gue berharap si Bushrod Kreatif dan MiHoYo ini kerjasama Itu mengeluarkan seri-seri lain dari minifigure capsule ini Supaya lebih rame gitu Karena kita belum dapet siapannya Di Monstat aja ada Kea, ada Lisa, ada Jean, ada siapa? Bennett, Mona, Fischl, banyak banget Di Liyue juga banyak banget karakternya yang belum ada Apalagi sekarang udah ada Inazuma Kayaknya banyak banget sih karakter Genshin Impact sekarang Dan ini menurut gue salah satu cara yang affordable Karena harganya lumayan murah lah gitu Untuk ngedapetin figure Ini minifigure ya khususnya dari Genshin Impact Sedangkan kalau yang lain-lain kayak Ada versi apanya ya Kayak statue, resin statue atau apalah gitu Ada juga Vigma nanti akan ngerilis Dan Nendoroid juga akan ngerilis Itu mungkin kalian siapkan budget lebih gitu Kalau yang ini menurut gue sangat-sangat affordable lah Kalau kalian mau ngeleksi banyak tokoh dari Genshin Ya, kayaknya itu dulu dari gue Semoga kalian terhibur dengan video ini Kalau kalian suka sama video ini Jangan lupa klik like, komen, share, dan subscribe Supaya kalian gak ketinggalan video video project berikutnya Dan sekali lagi gue mau menyampaikan selamat lebaran Mohon maaf light dan batin Dan semoga kalian enjoy dengan liburan kalian Oke, thank you for watching See you guys in the next video Stay happy and healthy everyone Ciao Tchau fare you in the next video Hai jean traumat Bye 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 Terima kasih telah menonton!